Pemirsa hasil survei Sirus Surveyor's Group yang dirilis kemarin menempatkan pasangan Jokowi Dodo dan Yusuf Kala di tempat teratas dengan prosentase tertinggi dari pasangan Capres, Cawapres lainnya. Jika dipasang dengan Cawapres lainnya pun, pasangan Jokowi mengungguli pasangan-pasangan lainnya. Apa sesungguhnya daya tarik yang dimiliki Jokowi dan Yusuf Kala sehingga lebih dijagokan oleh responden dalam survei tersebut? Kita akan membahas topik ini bersama Direktur Eksekutif dari Sirus Surveyor's Group, Bapak Andrinov Shaniago. Pak Andrinov, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Prime Time Talk. Dan di Studio 3 juga sudah hadir pengamat politik dari LIPI, Ibu Siti Zuhro. Ibu Siti, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Ya, selamat sore Mbak. Selamat sore Pak Andrinov. Selamat sore Mbak Wivi. Baik, kita akan berbincang tapi sebelumnya kita akan lihat grafik berikut ini yaitu hasil dari Sirus Surveyor's Group. Ini adalah elektabilitas cawapres-cawapres dengan simulasi yang pertama di mana Jokowi berpasangan dengan Yusuf Kala sementara Prabowo dengan Dahlan Iskan dan yang ketiga adalah Abu Riza Bakri dan Mahfud. Kita lihat hasil survei menunjukkan Jokowi Yusuf Kala memimpin perolehan karena memperoleh 52,8 persen. Sementara untuk simulasi yang kedua, Jokowi Mahfud 47,6 persen, Prabowo Surya Dharma 21,1 persen, dan Abu Riza Bakri Hovifah 21,9 persen. Lagi-lagi untuk simulasi dua ini Jokowi juga memimpin. Untuk simulasi tiga, Jokowi Hatta Rajasa 44,7 persen, Prabowo Yusuf Kala 26,5 persen, Abu Riza Bakri Hidayat Nur Wahid mencapai 9,4 persen. Untuk simulasi yang keempat, Jokowi dipasangkan dengan Agus Martowardoyo memperoleh 43,5 persen suara responden, Prabowo Hidayat Nur Wahid memperoleh 22,4 persen, dan Abu Riza Bakri Dahlan Iskan memperoleh 11,5 persen. Pak Andrinov ini artinya yang memperoleh suara terbanyak ataupun yang dipercayai oleh responden hingga mencapai lebih dari 50 persen ketika Jokowi dipasangkan dengan JK. Ya itu artinya kan yang terkuat untuk Capres dan terkuat untuk Cawapres bergabung maka dia menjadi sangat unggul. Sehingga dalam simulasi ini ya kalau pasangan itu tiga, besar sekali kemungkinan satu putaran pasangan itu menang. Tapi kalau simulasi itu empat pasangan, kemungkinan tipis ya bisa jadi tidak sampai 50 persen, bisa jadi juga lebih sedikit 50 persen. Nah kalau pasangan itu diubah dengan yang agak lemah di nomor duanya, nah itu umumnya di bawah 50. Jadi kemungkinan satu putarannya jadi berkurang ya, kemungkinannya jadi kecil. Oke ini mengenai Jokowi dan JK ini sebetulnya hasil dari Sirus Surveys Group. Ini kan sebetulnya bukan hasil yang baru karena sejumlah lembaga survei juga merilis hal yang sama seperti itu. Kalau survei itu kan sebelum survei itu ada pra-riset. Pra-riset itu mengkompilasi hasil-hasil survei dan riset sebelumnya. Sehingga yang kita pasang itu memang yang sudah teruji di posisi satu, posisi dua, bergantian-bergantian sampai posisi tiga, empat, dan seterusnya. Jadi nama-nama tadi itu bukan nama titipan. Jadi nama yang memang sudah mengerucut, kemudian kita uji satu per satu, kita simulasikan. Dan dari beberapa survei memang kalau pilihan secara spontan dari masyarakat pun, siapa cawapres yang mau dipilih? Ini secara spontan masyarakat yang paling banyak bilangnya Pak JK. Kalau presiden, ya cawapres ya Pak Jokowi sudah dari dulu. Mungkin sedikit saja jelaskan survei ini kapan dari metodologi yang seperti apa? Ini survei biasa, ini survei yang dilakukan melalui tetap muka, respondennya ada 2.200, nasional, artinya seluruh Indonesia. Kemudian dilaksanakan pertengahan Februari, minggu ketiga, kurang lebih satu minggu di lapangan. Jadi tetap muka langsung kita mengirim pewawancara di tingkat lokal. Kita ke Bu Siti Zuro. Bu Siti, ini sejumlah simulasi pemasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini sudah diungkap lembaga survei. Dan ini memang hasilnya juga agak mirip dengan hasil survei dari Sirus Surveyor Group, di mana Jokowi jika dipasangkan dengan Yusuf Kala nampaknya berhasil menarik minat banyak sekali responden seperti itu. Apa sebetulnya magnet kedua tokoh ini Bu? Iya, tadi itu sebetulnya baru hasil-hasil yang disampaikan oleh hasil surveinya Pak Andrinov Caniaku ya. Jadi kita belum mendengar secara utuh gitu ya, bagaimana survei ini dilakukan. Yang katanya nasional, berarti di 34 provinsi, siapa saja yang disasar dari 2.000 lebih responden tadi itu, apakah ada klasifikasi tersendiri atau acak atau semua memberikan perspektifnya untuk pilihan baik capres maupun cawapres tadi sehingga menghasilkan pasangan Jokowi Jika, Yusuf Kala itu yang tertinggi. Ini yang saya belum mendengar ya, mungkin bisa diterangkan kembali oleh Pak Andrinov. Respondennya itu dari kalangan apa tanpa harus membedakan, ya. Oke, mungkin Pak Andrinov bisa. Ya jelas, kalau survei kan harus pakai metode acak ya. Kalau metode acak itu, maka kita tidak memilih secara khusus kelompok-kelompok masyarakatnya. Itu nanti akan kita lihat dari hasilnya. Kita kelompok-kelompokkan dari hasilnya. Jadi untuk mengukurnya itu justru kita nanti mencocokkan dengan data resmi, misalnya data BPS. Kalau data-data demografis yang mendekati dengan BPS, maka kualitas data itu bagus. Sebenarnya kalau kita tampilkan, nanti kelihatan data kita itu mendekati sekali. Apakah itu diambil hanya di ibu kota provinsi? Oh, enggak. Ini survei nasional, Mbak Bibi. Jadi, diacak secara proporsional jumlah desa. Jadi desanya diacak tiap provinsi sesuai dengan proporsi penduduk atau pemilih. Kemudian di desa diacak lagi RT, RT diacak lagi KK, KK nanti ada acak yang pakai kiskrit namanya untuk menemukan respon. Jadi, semuanya pakai acak. Oke. Berarti dengan sistem random itu dilakukan mulai di level yang paling atas sampai ke bawah. Iya, mulai desa. Iya. Sampai akar rumput gitu ya. Jadi, kalau grassroots juga diambil sebagai satu sampel, menurut saya, dan ini dilakukan secara serius, itu bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin ini representatif. Jadi, kalau ini representatif, berarti mewakili suara dari seluruh warga dengan representatif tadi itu. Dan, menurut saya, memang bukan hal baru yang kalau menunjukkan Jokowi on the top gitu ya. Orang yang dipilih, nama itu yang dipilih paling atas gitu. Tinggal dengan siapapun, sebetulnya Pak Jokowi ini memang apa ya, termasuk memang akan mendulang suara. Menurut saya, mendulang suara, memang idealnya Pak Jokowi itu di-backup oleh pasal wakil presiden yang tentunya ya, juga eksekutor. Dalam arti ya, yang memahami birokrasi, yang memahami bagaimana menjalankan di internal nanti kementerian dan sebagainya yang bisa seperti itu. Karena Pak Jokowi nanti, seperti yang di DKI Jakarta, lebih belusukan, lebih keturun, kan seperti itu. Oke, baik Bu Siti Zuro dan juga Pak Andriroff, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa Dialog, kembali kami lanjutkan, kita kembali ke Ibu Siti Zuro. Bu Siti tadi dikatakan, sebaiknya calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi nanti, jika sebagai capres ini adalah yang berkarakter eksekutor seperti itu. Apakah kemudian publik melihat atau responden melihat bahwa JK ini mewakili karakter seperti itu sehingga bisa mengembangi kepemimpinan dari Jokowi? Iya, Pak Yusuf Kala ini dikenal orang yang bekerja gitu ya. Orang yang tidak bertele-tele, bekerja secara tangkas, merespon secara bagus gitu ya. Memang ada isu, mengapa ini kita kalau memilih Pak Yusuf Kala, ini umurnya akan 72 tahun. Nah, padahal beliau ini sudah pernah jadi wakil presiden. Dan Pak Yusuf Kala ini juga sudah pernah juga di pemilu 2009 mengikuti pilpres itu sebagai capres gitu. Dan tapi kalah kan gitu. Jadi sudah pernah jadi wakil presiden selama periode 2004-2009. Dan juga mencapreskan dirinya di pemilu 2009 sekarang mencawapreskan. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan juga apakah tidak ada calon lain kan seperti itu ya. Karena kita juga butuh regenerasi juga kan gitu. Dicarikan lah ya orang yang betul-betul memang darah segar gitu ya untuk memimpin negara ini. Supaya kita tidak terbelenggu oleh isu seksesi yang seolah-olah kita tidak punya calon-calon baru kan gitu. Itu lebih bagus lagi gitu. Baik, Bu Siti kita ke Pak Andirinov dulu. Pak Andirinov mungkin ada tanggapannya tersendiri. Ya gini, yang menguntungkan posisi Pak Jokowi ini kan karena popularitasnya tinggi, tingkat keterpilihannya tinggi. Dan itu memudahkan dia untuk memilih pasangan dengan aneka pilihan, dengan banyak alternatif ya. Jadi, bisa banyak pertimbangan yang bisa dipakai. Bisa tidak hanya pertimbangan representasi politik, dukungan, besarnya dukungan ya. Kalau kita melihat kepentingan-kepentingan lain tentunya gitu. Jadi, saya setuju secara implisit yang disampaikan oleh Mbak Wiwi ini. Ya, sebaiknya mungkin ya pakar-pakar lah. Alih-alih juga memberikan pertimbangan ya. Bagaimana pasangan-pasangan yang terbaik, kalau kita bicara tentang efektivitas pemerintahan, masa depan bangsa ya. Dari segi dukungan politik, jelas ini pasangan-pasangan terkuat. Tapi, dukungan politik yang terbesar belum tentu juga memang yang terbaik. Bahwa itulah yang terbaik buat bangsa gitu ya. Bukan mereka tidak baik, artinya kalau masih ada lagi yang memberikan manfaat lebih besar, yang terbaik, ya itu perlu juga dipertimbangkan. Oke. Sebenarnya di dalam simulasi dari Sirus Surveyor Group juga memang Jokowi dipasangkan dengan Mahfud EMD juga tingkat keterpilih. Ya, tetap dengan siapapun tinggi. Makanya orang bikin jog dengan kayu patah pun dia menang gitu. Nah, karena itu sebenarnya ini sekali itu kan kesempatan ya, buat partainya, buat Pak Jokowi, buat kita semua ya. Kalau selama ini cenderung capres itu disandra oleh sodoran-sodoran partai, bahwa harus ngambil capres yang ini, kalau enggak kami enggak dukung. Nah, ini berpotensi, ini peluang itu menjadi kecil gitu. Karena peluang menang dari partainya juga besar untuk memenuhi parliamentary threshold, presidential threshold. Kemudian capres sendiri juga peluang untuk menangnya jauh dibanding yang lain. Karena itu ya lebih baik masukkanlah pertimbangan-pertimbangan untuk memperkuat pemerintahan, memperkuat, memanjukan bangsa dan sebagainya daripada sekedar mengakomodasi kepentingan politik. Nah, bukan kita ingin mengatakan Pak JK ini tidak punya kontribusi atau kecil, tapi maksudnya mari kita kaji. Kalau Pak JK bagaimana, kalau yang lain itu bagaimana. Oke, kita kembali ke Busiti-Busiti, tapi dikatakan memang ini siapapun yang mendampingi Jokowi, nampaknya tingkat keterpilihannya tinggi. Ini artinya apakah kemudian tokoh Cawapres sendiri nantinya akan seolah menjadi orang yang kemudian diabaikan, karena kemudian tokoh Jokowinya sendiri yang sangat kuat seperti itu? Iya, Pak Jokowi ini pendulang suara. Tokoh yang bisa mendulang suara, yang kita tidak perlu khawatirkan itu. Tapi yang kita perlu khawatirkan ketika pasangan ini dilantik, kalau dibaksakan dengan Pak JK, itu apakah tidak akan muncul psikologi politik EWO-PKW dari Pak Jokowi dalam hal ini? Nah, ini yang perlu dipertimbangkan sejak awal. Sehingga kalau kita pasangkan dengan yang paling tidak, tidak terlalu jauh beda umurnya antara Pak Jokowi dengan wakilnya, itu akan lebih bagus. Menurut saya, selain energinya luar biasa, darah segar, dan EWO-PKW itu juga sudah selesai, tidak ada lagi. Kalau seperti ini, pastinya yang namanya ingin jadi mencalonkan gubernur dulu, itu beliau juga soan ke Pak JK. Ini ada efek-efek psikologis politik yang seperti ini, yang kita tidak mau lagi seorang presiden dibebani oleh satu EWO-PKW lagi. Kita harapkan memang dalam menjalankan tugasnya nanti, jadi pertimbangan kita tidak hanya terpaku pada pilpres, tapi pasca pilpres, setelah yang bersangkutan dilantik, ini so what? Ini yang kita sedang pikirkan masak-masak, sehingga nantinya betul-betul kita mampu memunculkan di pemilu 2014 ini adalah duit tunggal yang solid. Yang solid, yang utuh, yang bersinergi dan bisa membagi tugas, dan ada tetap saja dalam konteks Indonesia sisi presidensialnya, ya memang domen itu ada di presiden. Wakil presiden, ya wakil presiden, selama presiden tidak memberikan tugas itu, ya memang tidak boleh melampaui, kan itu. Tapi bukan berarti lalu tidak bisa mengeksekusi. Ini bagaimana menimbulkan pola relasi yang bagus di antara duit tunggal itu, itu yang penting. Oke, Bu Siti Zuhro dan juga Pak Andriroff, seperti biasa kita harus selalu berbincangan, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Bisa dialog kembali, kami lanjutkan kita ke Pak Andriroff. Pak Andriroff tadi dikatakan oleh Bu Siti Zuhro, yang menarik adalah sebetulnya bukan hanya saja jelang pemilu, legislatif, pemilu presiden, tapi pasca pilpresnya seperti itu, menghasilkan duit tunggal yang solid. Ya, makanya harus dipertimbangkan banyak hal kalau sekarang ini kita diberi ruang bermanuver yang cukup besar, ya, untuk membuat simulasi-simulasi pilihan-pilihan dengan membuat kalkulasi-kalkulasi. Artinya ada ruang untuk membuat, memikirkan alternatif-alternatif. Sesuai dengan kepentingan bangsa, tantangan yang akan dihadapi, kekuatan dari seorang calon presiden yang kemungkinan menang, dan sebagainya, gitu ya. Bagaimana memperkuat pasangan ini, ya, dengan membuat mencarikan pasangan yang lebih tepat. Tepat dalam artian setelah mempertimbangkan berbagai kebutuhan, urgensi kita ke depan, lima tahun ke depan, kemudian tantangan yang akan dihadapi, gitu. Jadi, gini, suara populer atau opini publik itu hanya satu, ya, yang mengantarkan, yang memperlihatkan bahwa dukungan politik, dukungan massa itu bisa itu, yang sudah terukur. Tetapi untuk kepentingan-kepentingan lain, itu biasanya perlu didengar pandangan-pandangan atau kajian dengan metode lain. Jadi, kalau saya misalnya kembali ke posisi sebagai ahli pengamat manajemen strategis, gitu, kebijakan-kebijakan strategis, kita harus mendengar memang pandangan-pandangan pakar, membuat kajian-kajian, pertimbangan budaya, pertimbangan politik, pertimbangan tantangan global, karakter yang diperlukan untuk dikombinasikan, gitu ya. Dan tadi yang sudah tersedia adalah soal, ya, ada kemudahan, keringanan untuk beban politik, ya, kalau seandainya Pak Jokowi ini dicalonkan, karena kemungkinan partainya tidak perlu berhutang pada partai lain, ya, tapi dia bisa membuka diri nambung yang mau ikutan, gitu kan, tapi tanpa harus tukar-tukaran. Kemudian dari calon presiden sendiri, kalau Pak Jokowi yang dicalonkan, ya, kemungkinan menangnya besar, kan, begitu. Sehingga nyari wakil ini, ini banyak pilihan, begitu. Baik, Pak Ridhoff, kita ditanyakan tanggapan untuk Bu Siti Zuro, bagaimana? Ya, jadi, menurut saya ini masih dinamis, ya, belum dicalonkan saja ketika disurvey sudah menghasilkan seperti ini. Apalagi kalau sudah nanti sungguh-sungguh dicalonkan, ya, dideklarasikan, lalu cawa presnya juga satu pasangan ini dideklarasikan, menurut saya ini semakin luar biasa, gitu. Jadi, dengan dinamika politik yang ke depan ini akan semakin kencang, gitu ya, kemungkinan-kemungkinan itu, menurut saya, mungkin sudah tidak relevan, bisa jadi, gitu. Apa yang ditemukan oleh survei yang dilaunching oleh Pak Andinov tadi itu, ternyata juga bergerak, bergeser, gitu. Yang tadinya mungkin tidak melampaui 50, kalau dibasangkan dengan lainnya, ternyata begitu sudah dideklarasikan, lain ceritanya, kan, gitu. Ini saya melihat kemungkinan itu sangat besar bisa berubah dengan berjalannya waktu, karena ini belum dideklarasikan, ya, pencapresan dari Pak Jokowi. Nah, jadi, saya tidak tahu apakah ini nanti langsung saja satu pasangan, atau cuma Pak Jokowi saja yang dideklarasikan. Jadi, kalau dideklarasikan satu pasangan sebagai duit tunggal, ini tinggal memudahkan lembaga-lembaga survei untuk men-survei, karena sudah ada kepastian di situ. Baik, Bu Siti dan juga Pak Andinov, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time Talk. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Jokowi yang diadakan oleh Sirus Surveyor Group yang menyatakan bahwa ini pasangan Jokowi jika didampingi oleh JK, ini bahkan responden ini memberikan suaranya hampir lebih dari 50 persen. Mungkin ada tanggapannya dari PDIP sendiri bagaimana mengenai hasil ini? Oke, mungkin kami ingin luruskan sedikit gitu ya, bahwa PDIP Perjuangan Pro Jokowi memang lebih concern kepada pencapresan Pak Jokowi, akan dapat dilakukan sebelum pemilihan legislatif tanggal 9 April. Pertama, karena bahwa ada pesan Bumega untuk mendapatkan kemenangan besar pada Raker Dasus di Banyumas kemarin. Sehingga konteksnya bahwa pencapresan Jokowi sebelum Pilek ini akan memberikan efek, satu, bagi dalam proses konsolidasi demokrasi ke depan, akan melahirkan banyak pemimpin seperti Pak Jokowi, banyak bupati gubernur yang konsen melayani publik, kemudian anti korupsi, kemudian dekat dengan rakyat, yang ke depan sehingga menjadi trendsetter bagi perubahan orientasi kepemimpinan. Itu dari sisi kepentingan Indonesia ya, Mbak Barara. Jadi untuk cawapresnya sendiri belum kemudian menjadi fokus perhatian seperti itu? Nah gini, kalau kita memahami Ibu Mega ini kan sudah cukup matang, Mbak, dalam asam garam dalam dunia politik. Beliau pasti tahu apa kekurangan, kelebihannya Mas Jokowi ke depan. Jadi mungkin anggap aja lah ini sebagai sebuah pernikahan. Kalau seorang pernikahan biasanya, orang tua akan memikirkan bibit, bebet, dan bobotnya kan Mbak? Dia tidak serta-merta karena maunya orang, maunya ini, ya tidak. Dan kedua yang pasti kalau pernikahan kan harus disepakati sama yang nikah kan, jangan sampai kawin paksa kan, Mbak? Ini PDB kalau tidak salah sudah membentuk tim 11 yang dibentuk oleh Megawati ya pada April 2013. Ini sejauh ini bagaimana kemudian hasil kajian dari tim 11 ini, Pak Fahmi? Gini, kami kan dari awal sebagai sebuah keinginan lah yang mewakili salah majoriti kader dan simpatisan PD Perjuangan di seluruh Indonesia yang mengatakan bahwa partai politik khususnya PD Perjuangan bernafaskan rakyat harus membawa aspirasi rakyat. Tapi kemudian bahwa ada di level elit di mana yang akan banyak menentukan dalam kebijakan bahwa presan bagi PD Perjuangan Pro Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Ibu Megawati untuk memilihkan pasangan yang terbaik untuk Mas Jokowi ke depan. Baik, kita kembali ke Ibu Siti Zurobu. Siti, nampaknya ini memang yang menjadi fokus saat ini untuk tadi mungkin kalau untuk Pak Fahmi sini masih dalam tokoh Jokowi sebagai capres seperti itu. Capres sendiri kemudian diserahkan sepenuhnya kepada Ibu Mega seperti itu. Anda melihatnya bagaimana? Apakah kemudian PDIP bisa melesat dengan hanya membawa satu toko dan magnet Jokowi saja seperti itu? Iya, jadi kalau survei-survei ini, lembaga-lembaga survei melakukan secara serius dan bisa dipertanggungjawabkan dan hasilnya memang mengerucut ke sana artinya kepada Jokowi ya, Jokowi on the top gitu ya, dalam hampir semua survei ini menunjukkan sebetulnya nggak pakai survei pun kita bisa merasakan itu ya. Saya sebagai peneliti, saya merasakan itu. Bahwa ada memang satu kecenderungan, masyarakat itu melihat sosok pemimpin yang betul-betul amanah gitu ya. Dengan bahasa Indonesia itu amanah, lebih sulit ya. Maknanya ya jujur, ya melakukan, apa menjadi tugas pokok fungsinya itu. Tentunya orang seperti Pak Jokowi ini menjadi ikon. Jadi kalaupun dia lalu sekarang ini digadang-gadang, lalu PDIP mengiyakan. Tapi menurut saya jester dari Ibu Mega sudah nggak ada masalah dengan Pak Jokowi. Apalagi dibawa kemana-kemana gitu ya. Dan bahkan ke Surabaya pun juga dibawa. Dan dinobatkan sebagai jurkam nasional gitu ya. Itu menurut saya sudah menunjukkan bahwa ada respon yang positif terhadap Jokowi. Tinggal a matter of time. Jadi momentum. Momentum yang tepat untuk mendeklarasikan itu. Ini yang hitung-hitungan politik. Kita sebagai saintis, sebagai intelektual, itu kadang mungkin tidak punya satu sensitif hal-hal yang bersifat politik praktis. Nah itu domainnya partai politik. Oke, tapi kita akan membahas lebih lanjut momentum yang tepat seperti ini, tapi di segmen berikutnya Ibu. Bisa dialog kembali kami lanjutkan, kita kembali ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, tadi menurut Bu Siti Zuhro ini penting membaca momentum, penting membaca klimaks pengidolaan mungkin dari seorang Jokowi. Dari PDIP artinya deklarasinya akan tapan kemudian dilakukan. Gini Mbak, pertama kalau memang diharapkannya adalah mendapatkan ikan sekali dua. Satu adalah kemenangan PDI Perjuangan seperti yang diharapkan Bu Mega, maka ini tidak ada pilihan yang harus dilakukan sebelum pemilihan legislatif. Tapi kalau hanya ingin mencapreskan Jokowi dengan posisi survei-survei sekarang yang menunjukkan di bawah threshold, itu pada ujungnya mau tidak mau PDI Perjuangan akan mencapreskan Jokowi pasca pilih. Cuma minus kemenangan besar PDI Perjuangan. Nah, jadi kalau bicara soal WAPRES, bagi sudut pandang PDI Perjuangan Pro Jokowi, hanya menyatakan bahwa yang paling penting adalah WAPRES ini mampu membawa agenda ideologi Bu Mega, yaitu agenda Trisakti. Berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkarakter dalam budaya. Jadi kalau hal ideologi itu belum mendapatkan irisan, saya pikir pemilihan WAPRES kita serahkan sepenuhnya kepada Bu Mega. Bahwa kemudian kalau sebelum pilih ternyata Ibu Mega sudah menemukan orang yang tepat, yang bisa mengawal ideologi PDI Perjuangan, saya pikir ya tidak ada salahnya di launching juga bersamaan dengan pencapresan Pak Jokowi. Tapi sejauh ini untuk berkoalisi sendiri, apakah kemudian PDIP sudah kemudian membangun komunikasi khusus dengan partai-partai lain seperti itu? Kita mengurus 220 juta rakyat, Mbak. Tidak bisa PDI Perjuangan sendirian sebenarnya. Memang begitu banyak wacana yang muncul. Misalnya apakah perlu sipil militer, apakah internal atau eksternal, apakah politisi dengan orang ekonom. Nah kebutuhan-kebutuhan ini masih menjadi perdebatan di dalam PDI Perjuangan. Tapi yang paling utama adalah bahwa presa nanti adalah buat membantu meringankan kerja Pak Jokowi ke depan, jangan kemudian menjadi beban politik Pak Jokowi ke depan. Dan kedua, dari awal rakyat, bahasanya rakyat kalau kami ketemu dengan ketika pendekat kerasian di Jawa Timur, Jawa Tengah, bahasanya maaf ya Mbak, mungkin sedikit terhadap sombong. Rakyat bilang, Mas Jokowi sendal jepit aja menang gitu katanya. Oke, baik kita ke Bu Siti Zuhro. Mungkin mengenai strategi, apakah kemudian deklarasi ini sebelum pemilu legislatif, ataupun sesudah pemilu legislatif, menurut Pak Bu Siti seperti apa? Iya, saya berusaha objektif ya. Dan pemilu ini kan bukan pesta pora loh. Salah. Kalau kita menerjemahkan pemilu kita ini adalah pesta pora, ini pesta demokrasi, itu maknanya menjadi sempit semacam huru, apa? Hura-hura. Saya khawatir kalau ini hura-hura, menjadi huru-hura nanti belakangnya. Jadi jangan sampai terjadi yang seperti itu. Bahwa pemilu yang keempat, ini kan pemilu hitungan kan 1, 2, 3, sampai 2009 itu pemilu ketiga kali. Pemilu keempat kali, tolong jangan syarat dengan keponggungan atau kecurangan-kecurangan. Oleh karena itu, semua pasangan calon, khususnya yang capres-cawapres itu, diberikan kepada masyarakat, gitu ya, informasi yang utuh mengenai katakan calon dalam hal ini Pak Jokowi. Dengan semua kelebihan dan kekurangannya, jangan hanya positifnya saja. Nanti kecewa di belakang. Kita mau kali ini, dalam tahapan pemilu Pilpres nanti itu, kecewa itu datang di depan. Supaya tidak ada neko-neko setelah pasangan calon, pasangan presiden dan wakil presiden itu dilantik. Lalu apa yang terjadi? Keinginan untuk impeachment yang tidak pernah henti, gitu ya, dalam satu periode itu. Sehingga kompetisi kontestasi partai-partai, meskipun itu koalisi, terjadi perang di dalamnya yang luar biasa. Ini jangan diulang. Oleh karena itu, kita harapkan, meskipun, pilaknya lebih dulu, kita harapkan ada semacam, apa ya, formula baru, format baru, dalam partai-partai ini berkoalisi. Bukan koalisi jangka pendek saja, tapi koalisi yang relatif lebih terformat. Dan selalit ya? Betul-betul mendukung presiden dan wakil presiden, itu utuh gitu. Tidak separuh-separuh, apalagi memang sengaja supaya pemerintah tidak efektif. Itu jangan terjadi lagi. Nah, ini yang harusnya memang media ya, peran media menurut saya, sangat penting saat ini. Sangat, saking pentingnya jangan-jangan melampaui malaikat. Karena sangat strategis untuk menyampaikan, ini loh kelebihan seorang calon, dan ini loh, ini ada kekurangan juga. Supaya jangan, siapa yang dipilih ya? Jangan lorka rakyat itu terjadi di tengah jalan nanti. Nah, ini yang kita tidak setuju juga. Kita mau ditambahkan, Mbak Rara, kalau boleh menambahkan. Ya, singkat saja, Pak Fahmi, sangat singkat. Artinya bahwa, kita tidak mau, apa yang disebut dalam mitologi Sipus, kita mendorong satu batu, kemudian sampai atas, batu itu turun kembali, dan pulak-balik seperti itu. Nah, karena itu, kita mengharapkan bahwa, konsen terhadap masalah kecurangan pemilu menjadi konsen PDI Perjuangan Pro Jokowi. Dan dalam waktu dekat, kita akan melakukan satu gugatan kepada KPU, untuk beberapa hal, mungkin kita tidak bisa sebutkan di kesempatan saat ini. Oke, baik. Tapi, gugatan ini akan menjadi titik awal, bahwa, ada yang salah dalam proses pemilu kita selama ini. Oke, baik. Pak Fahmi, terima kasih. Dan juga Bapak Suti Zuro, terima kasih telah berbicara bersama kami dalam Prime Time Talk. Terima kasih. Terima kasih.